Halo, Assalamualaikum Kindergarten 2 Wah, ketemu lagi nih sama Miss Naufi Berarti kita mau ngapain ya? Iya, kita mau membahas agama Islam Nah, kali ini Miss Naufi punya cerita yang baru Teman-teman sudah siap mendengarkan? Oke, kalau sudah siap, kita berdoa dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidani ilma Warazukni fahma Waja'alni minas sholihin Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu Dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya dengan baik Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh Amin Jadi, Miss Naufi punya cerita tentang seorang anak laki-laki Ini Namanya Rio Nah, Rio ini suka sekali bermain di luar rumah bersama teman-temannya Terkadang mereka hanya duduk-duduk di taman sambil bercerita Tapi mereka juga suka loh bermain kejar-kejaran Berpetualang Dan juga main petak umpet Nah, suatu sore Setelah capek kejar-kejaran bersama teman-temannya Rio pun memutuskan untuk pulang Sesampainya di rumah Mama berkata kepada Rio Rio, ayo mandi dulu Setelah itu makan ya Tetapi Rio merasa sangat lapar Jadi dia tidak mencuci tangan dan mandi terlebih dahulu Rio langsung duduk di ruang makan Dan memakan makanan yang ada di atas meja makan Hmm, rasanya enak sekali Ada nasi goreng Ada pizza Ada cupcake Ada es jeruk Wah, Rio makan lagi 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 Dan lagi Rio makan sangat banyak Karena Ia merasa sangat lapar Dan Makanan yang ada di meja Semuanya terlihat sangat enak Setelah selesai makan Rio baru mencuci tangan Dan mandi Kemudian berganti baju Dan siap-siap untuk tidur Saat sedang bersiap untuk tidur Tiba-tiba Aduh Mama Perutku sakit sekali Kata Rio Lalu Rio Diajak Mama Untuk menemui dokter Saat bertemu dengan dokter Kira-kira Apa ya Yang dikatakan oleh dokter Kenapa Rio bisa sakit perut Teman-teman Iya benar Kata pak dokter Rio mungkin sakit perut Karena Sebelum makan Apakah Rio sudah cuci tangan Nah Mungkin juga Rio jadi sakit perut Karena Dia makan Lagi 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 Dan lagi ya Menurut teman-teman Rio makan secukupnya Atau makan terlalu banyak ya Jadi Kata pak dokter Rio Sebaiknya Makan secukupnya Nah Maksudnya Apa ya teman-teman Untuk Makan secukupnya Misal Kalau teman-teman Lapar Terus ambil Makanan Sebaiknya Kita ambil Langsung Banyak Sekali Atau Ambilnya Sedikit-sedikit Dulu nih Kita habisin dulu Oh iya ya Kita harus Ambil yang Secukupnya Boleh gak ya Kita ambil Terlalu banyak Dan makan Terlalu banyak Oh iya Kalau kita makan Terlalu banyak Apa yang terjadi ya Teman-teman Hmm Kalau kita ambil Makanan terlalu banyak Mungkinkah Kita habiskan Semuanya Atau ada yang Terbuang Nah Kalau ada Makanan yang Terbuang Kira-kira Gimana ya Teman-teman Nah Jadi Apa ya Yang bisa Kita pelajari Dari cerita Rio Hmm Untuk Makan Tidak berlebihan Dan juga Ketika kita makan Makanan yang sudah diambil Harus dihabiskan ya Oke Teman-teman Sekian untuk hari ini Nanti kita akan lanjut Ke Adap makan yang lainnya ya Terima kasih teman-teman Sampai bertemu lagi Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh